Halo bosku, welcome back to my channel, kembali lagi di channel terkeceh kita, rumah diskus Nah bosku, disini saya sedang berada di tempat yang kemarin sudah saya review ya bosku Di tempat budaya ikan diskus yang hanya menggunakan ukuran 1 meter x 2 meter Kalau tidak salah ini, ini sangat minim Dan kita kemari lagi melihat perkembangannya itu seperti apa bosku Jadi bosku ya, kita lihat disini perkembangannya itu seperti apa Yang kemarin kan itu ikannya banyak tuh, kecil-kecil dan sekarang ini apakah masih kecil-kecil ataukah sudah mulai besar Jadi kita lihat disini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aquarium bosku Jadi di atasnya tuh, itu hanya menggunakan gabus untuk tempat penampungannya Jadi disini ada 7 aquarium dan ini itu sangat kotor sekali Tapi tidak masalah ya bosku ya, jadi seperti ini teman-teman Kalau teman-teman bisa melihatkan, itu dalamnya tuh sangat kotor banget Tapi itu tidak jadi masalah, karena apa? Karena kotornya tuh tidaklah, apa namanya, bercampur Dia hanya ada di dalam, di dasar-dasar seperti itu ya bosku ya Jadi itu tidak jadi masalah bosku Walaupun kotor itu tidak jadi masalah Dan ikannya disini tuh sehat-sehat bosku ya Ini bisa teman-teman perhatikan, ini adalah tank yang paling atas Jadi tank yang paling atas tuh seperti ini Nah dia walaupun terkena aerator seperti ini Ini mohon maaf ya bosku ya, gelap banget karena memang malam hari Nah walaupun terkena aerator seperti ini Itu kotorannya tidak kemana-mana, dia hanya berada di dalam Dan untuk 1 aquarium sendiri itu menggunakan 2 aerator bosku Jadi seperti itu, ini mohon maaf sekali kalau dia tidak jelas dan gelap Oke, lanjut Di yang bawah ini, nah ini teman-teman bisa perhatikan Ini adalah indukan yang pernah saya review kemarin Yang dia tuh bertula Jadi seperti itu, ini Nah ini anakannya bosku Jadi kemarin itu, ini belum ada ya Jadi kemarin itu ini, kalau nggak salah ini ada rayakan Tetapi lebih besar dari ini Nah ini, ini teman-teman bisa perhatikan Kalau ini produksi lagi Dan ini tangan kotor Ini teman-teman bisa perhatikan di dalam ini Itu sangat kotor, tetapi tidak masalah Yang tadi saya bilang ya Walaupun dia kotor, tetapi kotorannya tuh hanya ada di dasar-dasar Seperti ini tuh tidak jadi masalah ya bosku Ini kalau menandakan ikan sehat tuh seperti ini bosku Walaupun dia tidak kita beri makan Nah dia seperti ini nih Dia akan mendatangi kita Nih, ini adalah ciri-ciri ikan yang sehat Jadi ikan yang sehat itu, dia selalu berkeliaran di sela-sela ini bosku ya Jadi dia tidak diam, ataupun dia tidak mojok nih Teman-teman bisa perhatikan, kalau di dalam satu akorem ini Dia hanya menggunakan satu aerator Dan ketika aerator itu bekerja, dia kotorannya tuh tidak kemana-mana ya Walaupun ada sedikit yang kemana-mana Tetapi itu tidak jadi masalah Nah walaupun kotor seperti ini Ini sebaiknya besok pagi ini segera dibersihkan Nah tetapi memang orangnya selalu dibersihkan terus Karena ini kotor ini dia menggandung kotoran burger ya Jadi merah-merah seperti itu Nih teman-teman bisa perhatikan ya Nah ini disini tuh, disini tuh ada kotnya Di tempat induk yang tadi Disini tuh kotnya, ini buah sendiri dari keramik yang dihaluskan Jadi keramik diamplas Nah disitulah nanti dia akan menetas Dan di belakang sana tuh ada aerator Jadi dia tenang Dipastikan ya, kalau indukan ini selalu dibersihkan terus Karena apa? Karena indukan ini adalah untuk produksi Jadi dia harus bersih selalu bosku Pastikan dia selalu bersih Nah dibawahnya ini, ini terutama bisa perhatikan Ini adalah sisa makanannya Jadi besoknya segera akan dibersihkan bosku Jadi semua orang ya Nah ini Karena indukan itu adalah sangat-sangat penting Karena dia produksi Nah disini disampingnya Juga sama indukannya Ini teman-teman bisa perhatikan Kalau dia lagi sedang menggendong Tuh Bisa lihat tidak teman-teman Karena disini sangat gelap Nah disini tuh sangat menggendong Karena disini tuh nyaman sekali Inilah kelebihan ruangannya yang kecil Jadi dia tidak menggunakan heater Dia hanya menggunakan lampu ini saja bosku Lampu ini tuh biasanya untuk ayam Karena anget Jadi dia tidak menggunakan heater Tetapi dia hanya menggunakan lampu itu sebagai pengangat Atau penghantar pengangatan Untuk ikan-ikan diskusnya bosku ya Nah disini teman-teman bisa perhatikan Kalau di bawah sini tuh kotorannya tuh sangat menggumpal Nah jadi ikan ini tuh kotor tidak masalah ya Nah di bawah sini Nah ini teman-teman bisa perhatikan Kalau ikannya sehat tuh Dia akan berkeliaran seperti ini bosku Dia tidak menjadi satu Tetapi dia berkeliaran seperti ini Dan disini tuh menggunakan aerator Nah sekali lagi bosku Ini tuh tidak jadi masalah Yang penting Dia kotornya selalu di bawah Tidak kemana-mana Ini kotor ini Bukan kotor karena airnya betul-betul kotor Tetapi ini aquariumnya memang sedikit agak kotor Nah aeratornya di belakang sana Dan di bawah sini juga Teman-teman bisa perhatikan Itu sangat kotor sekali Tetapi itu tidak jadi masalah Biasa segera dibersihkan Karena kotorannya ini Dia selalu di bawah nih Teman-teman bisa perhatikan Disini tuh merayakan semua ya bosku ya Nih teman-teman bisa perhatikan Mohon maaf bosku tidak fokus Nah disini bosku Teman-teman bisa perhatikan Terayakan disini tuh selalu sehat Karena apa? Yang pertama tuh aeratornya Itu kenceng Jadi oksigennya tuh selalu Terpenuhin Dan yang kedua itu Menggunakan Lampu Lampu Jadi itu lampu yang di atas tuh Dia sampai di bawah Jadi Hangatnya tuh dia Seluruh ya Jadi menyatu dia Hangat semuanya Nah itulah membuat ikan kita nyaman Dan air disini tuh selalu Terjamin Oksigennya Karena disini menggunakan aerator Nah jadi seperti itu bosku Jadi walaupun dia kotor Itu tidak jadi masalah Dan perhatikan lagi Kotornya tuh dimana Kalau dia kotornya kemana-mana Atau menjadi satu Seperti kopi Itu segera diganti Tetapi kalau kotornya tuh Hanya di bawah saja Itu tidak jadi masalah Tetapi teman-teman harus waspada Dan harus segera diganti Jadi seperti itu Oke bosku Nah disini juga Bisa perhatikan teman-teman Untuk Ikan diskesnya Yang ukuran sedang Nah jadi Dia selalu Santai seperti ini Dia menandakan Ikan diskes yang sehat Adalah ikan diskes Yang seperti ini bosku Dia tidak Menggumpal menjadi satu Tetapi dia Berkeliaran Ini Ini maaf sekali Karena kurang fokus ya Malam juga gelap Disini minim banget cahaya Jadi cahaya satu tuh Hanya untuk Mengangatkan ruangan ini saja Bosku ya Nah jadi seperti ini bosku Itu sekali lagi Kotornya selalu di bawah ya Dari itu tidak jadi masalah Nah disini juga Bisa teman-teman perhatikan Nah Jadi kotornya tuh Selalu di bawah sini bosku Dia menggumpal menjadi satu ya Disitu juga ada aerator Ada aerator Disini tuh ada cone Jadi fungsinya cone itu nanti Sebenernya ini Tidak jadi fungsi juga ya Karena disini tuh ikannya Belum Belum menggendong Apa maksudnya Belum berpasangan Karena masih ukuran Dua setengah in Dua in up Jadi dia Masih Permaja Kalau kita bilang ya Teman-teman bisa perhatikan Seperti itu Nah Jadi di atas sini tuh Hanya menggunakan Gabus ini ya Untuk menampukan air Jadi dia tidak menggunakan Torrent Karena ruangnya nih Sangatlah sempit nih Dari sini ke sini tuh Sangatlah sempit banget Sempit sekali bosku Tetapi Dari kesimpitan ini itu Menguntungkan Karena Cahaya yang didapat Dari satu buah lam ini saja Bisa mengangkatkan Satu ruangan disini bosku Nih Jadi seperti ini Kalau Teman-teman bisa perhatikan Ruangannya tuh sangat sempit sekali Nah Jadi Dari tembok ini Ke tembok ini tuh Cuman Cuman segininya saya bosku Tuh Pendek sekali Tetapi Keuntungan yang didapat tuh Adalah ikannya sehat-sehat semua Jadi Satu lampu ini saja Dia bisa mengangkatkan Seluruh ruangan yang ada disini Apalagi ditambah lampu yang di ujung sana Tapi lampu itu tidak nyala Saya juga tidak tahu kenapa Putus atau apa Juga Tidak tahu ya bosku ya Nah Jadi seperti itu bosku Jadi teman-teman Kalau pengen menaraikan diskes Jangan takut Kawatnya tempatnya tuh Dimana Sedangkan ini aja Tempatnya hanya sekecil ini Dia tidak Dia tidak Menyerah Dia selalu Berusaha Never give up Katanya Seperti itu bosku Nah jadi seperti ini bosku ya Ini adalah ikan-ikan yang sangat sehat-sehat semua Dan ini adalah Calon-calon duit semua bosku Dan ini sehat-sehat semua ya bosku ya Jadi indukannya cuman dua Ini sama ini Nah oke bosku Jadi teman-teman Yang mau penyarikan diskes Tersemangat Jangan Pantang menyerah Oke bosku Semangat Salam Perdiskesan Oke bosku Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Sampai ketemu di video selanjutnya